Oke, sahabat-sahabat ini, nantikan ya, anak-anak kita tahun yang lalu, dia di Rola-Rola Putra, beliau lagi penalit tentang postingan beliau di wisata, yang meminta kepada masyarakat sebabnya gak usah wisata, dia yang mewakili terlaku perwakilan di BSD. Dan kali ini kita post-it, hari ini, ya, terkait dia masang baliho, ya, tentang talon wali kota Celegon. Seperti apa sih strategis dia? Beliau memang gulung berpolitik. Dan tiga, pasti seru, hanya di lugar ini. Selama gini, memang popularitas itu adalah investasi politik. Jadi, gak bisa kita nilai dengan materi sebenarnya, ya. Karena kalau di politik, kalau orang mencari ketenangan, gak bahas. Jadi intinya, selama ini Kang Dede menjalankannya dengan hati dan dinikmati. Bagi saya, kalau misalnya kita punya janji, janji itu tidak realisasi, lebih baik ngaku kita gak sanggup kita gak bisa mundur. Jangan membanding masyarakat lagi. Kalau benar-benar. Selama menjadi anggota Dewa di Provinsi, tentunya banyak yang diperjuangkan untuk kota Celegon. Gatil Celegon. Bolehlah, Kang Dede, menyampaikan ke sahabat, juga setipis satu atau dua apa yang sudah diperjuangkan, Kang Dede, untuk masyarakat kota Celegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Belangon, dari studio satu Lugas TV Celegon, Banten, dalam acara Suara Politisi. Kali ini, kami hadirkan narasumber, Kang Haji Dede, Rohana Putra, SEMSI, tokoh pemuda, politik, Tanten. Dengan tema, popularitas dalam dunia politik dibutuhkan. Lalu, apa untung ruginya? Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Tentunya, acara ini, akan, dipandu langsung oleh, host senior Lugas TV, dan sekangkut pemerintah Lugas TV. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Oke, sahabat, Lugas TV dimanapun Anda berada, luar biasa. Ya, sore hari ini, seperti kata Mr. Pak Belangon, ya, spesial, program kita, karena ini dunia politik, tantang politik, jadi kita Lugas TV mempunyai program, suara politik, atau suara politikus. Dan kali ini, mungkin yang perdana sekali. Ya, yang perdana narasumber kita, dan, luar biasa. Beliau selalu, bikin sensasi yang luar biasa. Ya, tahun yang lalu, buat suatu konten, dan booming, seluruh Nusantara, mengenal beliau. Dan lagi-lagi, beberapa minggu lalu, ada sensasi juga ini, Tapi, kacamata saya sebagai media, I need the best. Seperti apa? Ya, seperti temannya tadi, kata Pak Belangon, ya, kepada sahabat Lugas TV, bahwa, popularitas itu, berpolitik, sangat dibutuhkan. Ya, lalu, apa untuk ruginya? Kita sambut, beliau lah, Dede Rohana Putra, atau sering di, di, di sapa DRP. Selamat sore bang. Selamat sore. Aduh, terima kasih bang. Selamat sore. Kita bicara santai nih bang. Santai saja kita. Sore hari santai, sambil kita ngeceh, ya, tentunya tadi, mau mencoba-coba, bertanya-tanya nih bang, ya, tapi sebelum saya kasih pertanyaan, silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Baik, selamat sore, sahabat Lugas TV, dimanapun berada, kita hari ini berbincang-bincang. Ini perlu dikoreksi bang, saya udah, dua kali kesini, apa tiga kali saya lupa ya, jadi bukan yang perdana ini. Nggak, di dalam program kita lah, kalau di tinggul. Ya, untuk program yang ini, kita memang yang perdana. Oke, kita coba kupas, apa tadi materinya, terkait dengan popularitas ya. Oke, saya senang aja, kalau diundang sama Lugas TV ini. Ini media yang independen, dan terus tumbuh dan berkembang, di Cilegon. Amin, amin. Di Bantan. Ya. Oke, sahabat Lugas TV, supaya lebih, agak, tidak panas dulu, saya bertanya tentang, karir politik dari, narasumber kita. Tentunya Kang, DRP ya. Sudah berapa lama, terjun di dunia politik, dan sudah berapa, partai yang pernah, disinggahin? Saya, tipikal orang yang, nggak suka loncat-loncat. Aku, jadi, saya aktif memang, di partai itu, sekitar lima tahun yang lalu. Lima tahun? Lima tahun yang lalu, aktif di partai amat nasional, langsung masuk ke pengurus provinsi ya. Waktu itu, saya jadi bendahara, DPW Pan Provinsi Banten. Karena saya bendahara, maka di pemilu tahun 2019, kemarin saya di Dapuk ya, diminta, ditugaskan untuk nyalon di DPRD Provinsi. Dapil Kota Silgon, Dapil Domisili saya, walaupun saya belum pernah nyalon di, kabupaten kota ya. Tapi, karena saya tadi, dari sejak mudanya, suka bikin sensasi. jadi happy, kalau ada hal-hal yang, kira-kira membuat, dinamika positif tentunya ya. Siap, setuju. Tergantung kita dilihat, dari sudut pandang yang mana. Akhirnya, saya terima tantangan itu. Walaupun, Cilegon itu bang, Dapil Cilegon, untuk DPRD Provinsi Banten itu, Dapil paling neraka, karena dari 10 Dapil, hanya Cilegon yang 3 kursi. Jadi hampir politisi senior, yang ngerasa, kemarin menganggap dia, tangguh hebat di kota Cilegon, belum tentu berani, nyalon provinsi, di Dapil Kota Cilegon. Karena cuma ada 3 kursi. Kalau dia nggak juara 1, ya juara 2. Kalau nggak, juara 3. Juara 4, nggak dapat kursi. Tapi Alhamdulillah nih, karena jumlah penduduk Banten, sekarang sudah 12 juta, 12,6 juta. Jadi sesuai dengan, undang-undang pemilu, bahwa jumlah penduduk, yang di atas 10 juta, sampai 30 juta itu, kursinya menjadi, 100. Artinya ada penambahan, di Provinsi Banten. Ada penambahan kursi, dari 85 kursi, sekarang menjadi 100 kursi, di Provinsi Banten. distribusi. Dari 15 kursi itu, Cilegon alhamdulillah, kebagian 1 kursi. Jadi 4. Tapi tetap, 4 juga masih, Dapil yang paling keras. Karena Dapil yang lain, lebih dari 4. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 ya. Ada yang 5, minima 5. Kita 4, jadi masih paling keras. Kalau nggak juara 4, nggak dapat. Kalau juara 5, nggak dapat. Minima juara 4. Oke, 2019 sampai 2024, di Kota Cilegon, hanya 3 anggota Dewan. 3 anggota Dewan. Boleh disebutin kali kan? Ya, satu yang pertama, tentu saya sendiri. Jadi Rohana Putra, Dewan Viral kan? Selalu bikin sensasi. Kedua, ada sahabat kita, sahabat saya dari, Dr. Sinta, dari fraksi PKS. Yang ketiga, ada sahabat kita, yang almarhum, Haji Siabudin Siddiq ya. Cuma sampai hari ini belum ada penggantinya, belum ada PAW ya. Jadi hari ini Kota Cilegon, 400 ribu lebih penduduknya, 43 kelurahan, hanya diwakil sama 2 orang. Karena 1 orangnya belum di PAW ya. Oke, luar biasa. Sahabat, lu gak sendiri, barometer berpolitik itu tentunya dari kabupaten kota, baru provinsi, baru mencoba kesenayan RI. Tapi beliau ini, langsung loncat nih, ke Deverdi Provinsi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, tentunya favoritas Kang Dede, di kalangan Cilegon, masyarakat kota Cilegonusnya, cukup familiar ya. Welcome sama media, welcome sama masyarakat, dan apakah ini mendorong membuat balio, bacalan wali kota yang kemarin bisa nih? Gini Bang ya, jadi, saya itu tahun 2020, sebelum pilkada kota Cilegon, kita survei, popularitas dan elektabilitas saya untuk anak muda di kota Cilegon, saya tertinggi. Waktu saya, 2020 itu, saya di popularitas sudah di angka ke-10. Apalagi itu masih pandemik ya? Sebelum pilkada, dan sebelum saya viral. Sebelum saya viral itu, saya sudah posisi di 10 besar ya. Elektabilitas juga di posisi di 6-7 besar ya. Waktu itu sebelum saya viral. Ditambah 2020 pandemi, saya viral ya, bikin konten yang lucu-lucuan, tanda kutip lucu-lucuan, walaupun menjadi perdebatan di masyarakat ya, tapi itu kan bukan hal yang asusila, bukan hal yang melanggar norma. Tergantung melihat dari sudut pandangnya. Jadi akhirnya, itu membuat berkah juga buat saya. Jadi akhirnya, masyarakat Cilegon, maupun Banten ya, maupun Nusantara itu, kenal sama saya sebagian gitu ya. Nah, terus, 2022 kemarin bang, saya surpai. Saya surpai, alhamdulillah, popularitas saya sekarang sudah di posisi ke 4-5, saya lupa data detailnya ya, antara ke 4-5 dari toko Cilegon yang ada pada hari ini, diperbincangkan, abik di kota Cilegon, saya masuk di jajaran 5 besar. Elektabilitas saya juga agak menarik. Jadi, karena selama anggota Dewan ini, saya jadi anggota Dewan ini, terus datang ke masyarakat, terjun, baik itu dalam rangka sosialisasi, maupun saya memberikan undangan, menghadiri undangan, maupun saya memberikan program-program, ternyata elektabilitas saya sekarang sudah di 4-3 besar-4 besar lah ya. Ini saya kira luar biasa. Nah, maka untuk itu, saya ketika bikin panduk billboard ya, jadi anggota Dewan, sudah dari tahun 2019, 19, 20, 21, udah biasa kan, mau cari baru-baru dulu, saya cari baru. Ketika saya bikin billboard yang di bawahnya tulisannya calon doli kota, ini kan menjadi viral. Ih, ada apa ini? Wah, ini sebenarnya bagian dari strategi saya ya, karena memang, dari sejak mahasiswa saya di Cilgon itu selalu bikin sensasi-sensasi, karena kalau yang normal-normal saja, nggak dilirik sama orang. Tapi dalam tanda kutip, tentu normalnya, masih dalam kaidah, dan normal-normal yang berlaku. Kecuali misalnya, tanda kutip viralnya, karena hal-hal yang negatif ya, tapi kalau dalam hal bikin sensasi yang masih bisa diperdebatkan, saya kira itu sah-sah saja dalam dunia politik. Oh, sahabat Lugas TV, kacamata media, seperti kita, saya Lugas TV, itu yang saya pandang, ya, itu yang saya lihat dari sosok narasumber kita, ya. Sah-sah saja, bagi saya nih, pendangan saya sah-sah saja, tapi pada intinya, sampai sejauh ini, saya mau bertanya nih, apakah pengurusan partai PAN, DPW PAN, di Provinsi masih solid? sangat solid, di Provinsi nggak ada isu, di Provinsi nggak ada isu, yang ada isu, tingkat kota, saya kan pengurus Provinsi, saya ini, Ketua KPPW, Komite Pemenangan Pemilu Provinsi, jadi, kemenangan PAN di Provinsi Banten, itu di tangan saya, saya diberikan tanggung jawab, untuk mengurus itu ya, kalau di Provinsi nggak ada isu, kalau di Cilegon, Cilegon kan ibarat adik saya lah, kira-kira ya, kalau namanya adik kan, ya mohon maaf, mungkin karena saya jarang ketemu, namanya adik kan, saya ketemunya sama jajaran saya, tapi sedikit, berbeda pandangan dalam politik, biasa ya, berbeda pendapat dalam politik, biasa, apalagi di area demokrasi ya, jadi partai kita, sangat menghargai sekali, yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, bagi mereka pandangan seperti ini, saya punya pandangan seperti ini, tapi itu sudah, kita lakukan tabayu, sudah ngopi bareng, sudah kita sampaikan, happy lagi semua, fokus lagi, kita harus menang pemilu, untuk menyambut, menang pilkada, seperti itu, jadi menimaknya seperti saya, artinya balio itu, ketika ada masyarakat melihat, nih, mungkin nih, kalau dia perempuan, emak-emak, wih, ganteng amat, nih calon di kota, ya kira-kira gitu ya, itu namanya salah satu strategi politik, tadi Kang Geri sudah ngomongin, tentang strategi politik, ini saya mau bertanya, strategi politik itu dibutuhkan, apakah, pemasangan balio suatu strategi, untuk lebih meningkatkan pemerintah, tadi sudah dijawab, ya kan, tapi lebih detail lagi, adakah gebrakan-gebrakan baru nanti, membuat sensasi ke depan ini Kang? Ya, jadi, pertama, tentu, membuat billboard ini, adalah sebuah, salah satu cara, bukan semua cara ya, hanya salah satu cara, membuat gebrakan, jadi ibarat, supaya muncul di permukaan dulu, jadi orang, kalau kemarin mengenal saya, sebagai Dede Rohana Putra, sebagai anggota depan, dan profesi Banten, hari ini di masyarakat, diperbincangkan, sebagai calon, Wali Kota Sirenggon, ini kan ada sisi positif, oh, ternyata, Dede Rohana ini mempersiapkan diri, untuk tahun Wali Kota, walaupun, tahapan Wali Kota masih lama, dinamikanya juga, masih panjang, masih banyak ya, namanya politik, sangat dinamis ya Bang, apalagi tahun 2024, dan itu, yang menentukan adalah, hasil pemilu tahun 2024, 2024, kalau hasil pemilunya nggak bagus, ya nggak bisa dikepilkada ya, itu pertama, kedua, terkait dengan, apa namanya, cara-cara lain ya, dalam rangka mendongkrak popularitas, tentu, banyak yang kita coba akan, gebragan, bikin sensasi lagi ya, tapi nggak usah dibuka, hari ini Bang, ada beberapa yang sudah, tunggu tanggal banyak, ada beberapa rondon kegiatan, ada beberapa tahapan-tahapan juga, sensasi-sensasi berikutnya, yang coba akan kita bangun, memang saya sudah, menyiapkan diri, tahun 2023 ini, memang kita sudah mulai action, kalau kemarin saya datar saja, tapi tahun 2023 ini, karena kepentingannya adalah, bagaimana mengsukseskan pemilu, dengan berbagai konsep, tentu setiap orang punya konsep, punya strategi ya, saya ingin Cilegon ini, khususnya PAN ya, kemarin itu kita kan juara empat ya, kalau juara tiga saja, kita dapat pimpinan kursi, kita cuma selisih suara doang, kursi sama-sama empat, dengan kita PKI, cuma PKI sebab kursi wakil ketua, kita nggak cuma selisih suara, beberapa ratus doang, maka hari ini, saya nggak mau selisih suara, saya maunya selisihnya, selisih kursi, dari empat, kita berusaha target delapan, kalau meleset-meleset, ya tujuh sampai enam lah, supaya dapat pimpinan minimal, seperti itu bang, jadi ini dalam berbagai strategi, kita terus juga konsolidasi, terus juga mendatangi masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, dan strategi kita tentu berbeda, dengan teman-teman yang lain, ada teman-teman yang lain, misalnya langsung so-opos, kita ada yang juga keep silent dulu, tapi waktunya nanti kita mulai booming, Oke, Kang, berbicara popularitas, tentunya Kang Dede tadi sudah melalui survei ya, ada survei, mungkin survei umum atau pribadi gitu, artinya, nama Kang Dede Rohana di kota Ceregon, cukup diperbincangkan banyak kalangan masyarakat, tentunya di dunia politik nanti, di kontestasi pemilu, bolehkah ketika caleg-ba-caleg ini, menempelkan potokang Dede Rohana, karena sudah menjadi suatu, boleh ya bilang, popularitasnya sangat tinggi, boleh nggak, Kang? Saya justru, nggak apa-apa, justru saya menawarkan, kepada saleng yang mau, saya fasilitasi, jadi nggak cuma-cuma, jadi saya kasih fasilitas, kalau kamu mau masang, sepanduk dengan potok saya, saya siapin sepanduknya, tapi kalau kamu nggak bersedia, nggak juga, kita nggak boleh maksa ya, walaupun separtai, saya nggak bisa juga instruksi, karena mungkin ada juga, salon provinsi yang juga ingin melakukan yang sama, itu pertama, jadi secara prinsip saya menawarkan, dan saya memberikan fasilitas, kepada mereka kalau memang mau, saya fasilitasi, kedua, boleh nggak? Tentu boleh, tidak ada yang melanggar aturan, jadi kalau masang sepanduk, berbarengan tandem, kecuali ya di internal partai, misalnya, pasang sepanduk saya, dari pan, sama partai lain, itu pasti bertentangan, di internal partai, itu nggak boleh, kalau sesama partai, sangat diperbolehkan, justru itu namanya, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, di situ ya, harus ada sinergi, dan tentu ada sinergi itu, ada kepentingan bersama di situ, dimana ada titik temu, kepentingan dia sama, kepentingan dia itu, sama-sama, dan itu saya kira, saya lihat memang, harusnya lebih efisien, lebih efektif juga ya, tapi kalau terlalu banyak juga, nggak efektif, misalnya, satu sepanduk ukurannya sama, misalnya, ada delapan foto, sepuluh foto kan nggak kelihatan juga, tapi kalau dua foto, saya kira itu cukup bisa melihat orang fokus ya, seperti itu. Oke, enak sahabat, sudah tadi sudah terjawab ya, terkait tentang pemasangan, sepanduk di beberapa titik, tentunya itu bagian daripada strategi, mendongkrak untuk, mengenal, siapa beliau dan siapa, partai PAN tentunya, oke, ini di luar daripada, politik, ya, saya mau mencoba, memberikan suatu pandangan ke beliau, apa pendapat beliau, yaitu, ketika seseorang itu, menjadi terkenal di daerahnya, lalu dia berkeinginan untuk mencalonkan, dan terhalang dengan partai, lalu dia membuka jalur perserangan, tentunya, undang-undang memperbolehkan, kira-kira nih, kira-kira nih, kira-kira nih, kira-kira nih, adakah niatan arah ke sana, ini, bang, pertama, tahapan, pilkada itu masih lama, tentu saya, 5 tahun jadi bendahara itu, kemarin saya ditugaskan, menjadi ketua tim pilkada, pilkada 8 kabupaten, se-provinsi Banten, termasuk pilgub, ya, itu kemarin saya jadi ketuanya, saya yang negosiasinya, 5 tahun yang lalu, ya, jadi saya tahu betul dinamikanya, jadi mohon maaf, yang pertama kali ditanya, ketika orang munyalon itu, bukan dia jabatan di partai, sekarang bukan, karena bang, menurut undang-undang pemilkada, bahwa, pengusungan, salon kepala daerah itu, sekarang kewenangan-nya di DPP, DPP, bukan daerah, bukan provinsi, tapi DPP, dari seluruh Indonesia, dari 500 kota kabupaten Indonesia itu, ada beberapa kasus yang di kota gak ada, gak direkomendasikan, di provinsi gak ada, tiba-tiba muncul nih, atau sebaliknya, ada di kota gak ada, di provinsi bisa-bisa daftar dia, karena sekarang sudah lagi, apa namanya, otonomi daerah, bukan lagi otonomi daerah provinsi itu, apa namanya, politik itu, politik itu sekarang sudah top down, keputusan dari pusat semua, nah, jadi, berbicara nanti kepala daerah, bukan lagi ditanya, kamu jabatannya apa, yang pertama ditanya apa, popularitas dan elektabilitas, karena seluruh partai itu, gak mau nanti salonnya kalah, gak ada, gak mau dia mau ngasih ke esek ke orang, yang nanti dia orangnya bakal kalah, itu pertama, jadi, akan ditanya, mana popularitasnya, mana elektabilitasnya, itu pertama, kedua, kalau popularitas, elektabilitas misalnya, walaupun gak juara satu lah ya, juara 2, 3, 4, 5, yang kira-kira masih mungkin dikejar, akan ditanya, ada gak orang yang berpasangan, mana apa, pengalaman kita di Banten, gak usah jauh-jauh, ada orang yang sudah dapet SK, gak dapet pasangan, gak dapet pasangan, ada juga mohon maaf, yang ketua partai misalnya, ya bukan di Silgona, di Banten masih ya, tapi ketika dia ngotot, pengen jadi, eee, nyalon kepala daerah, gak ada yang, gak ada yang nerima juga orang, kan buat apa gitu, jadi dinamiknya banyak ya, jadi saya kira, kalau berbicara pilkada masih panjang, tapi, mungkin gak misalnya, oh sangat mungkin terbuka lebar, bukan hanya saya saya kira, siap pun gitu ya, tapi yang pasti ditanya, popularitasnya baru, kalau popularitasnya itu oke, elektabilitasnya oke, pasangan ada yang mau, kan ada juga yang gak mau berpasangan, kalau misalnya ada yang mau berpasangan, sama-sama kita, oh iya, kalau sama kandilnya mau saya, misalnya, itu kan lebih, ini lagi kan, baru ditanya kesiapan yang lain, logistik, dan sebagainya, tentu, itu jadi pertimbangan ya, kalau misalnya logistiknya juga gak siap, ada repot juga, tapi minimal, popularitas, dan ada gak pasangan, setelah itu baru kesempatan, kalau masalah orang politik, misalnya ngotot, saya sih orangnya gak ngotot bang, khusus jadi kepala daerah, saya gak ngotot, saya itu, ya cukup menikmati, jadi pengusaha sudah menikmati, jadi dewan sudah menikmati, mau apa gitu, cuman ketika kesempatan itu ada, maka saya berpikir, tidak akan datang dua kali, untuk berkiprah menjadi kepala daerah, bagian dari kewajiban, ketika peluang itu ada, tapi kalau gak ada, ya gak apa-apa, ngapain juga kita ngototot-ngotot, saya bukan tipikal yang ngoyo, ketika misalnya gak ada kesempatan, saya ngoyo, enggak juga, ya, bagi saya pengabdian banyak yang, banyak sekali, tempat buat pengabdian, buat berbuat, ya walaupun tidak jadi apa-apa, saya masih bisa berbuat, saya bisa melakukan apapun, buat membantu orang-orang terdekat, orang-orang yang disintai, orang-orang yang saya sayangi ya, untuk melakukan yang terbaik, jadi, di part line tertutup, saya harus, apa namanya, perserohan, oh enggak, saya bukan tipikal saya yang ngoyo, tapi mempersiapkan segala sesuatu, ketika ada kemungkinan saya siap, itu saya orangnya, selalu antisipatif, gitu, siap-siaga bang, ya, ya, tadi, ada sahabat juga, TV WhatsApp, coba bang, tanya berapa usianya, RRSA, tanya juga, berapa usianya, usianya saya sudah enggak muda lagi bang, usianya saya sudah kepala 3, saya tahun ini sudah 37, sebenarnya, sudah enggak muda lagi, tapi mungkin dibandingkan dengan, hari ini, tokoh-tokoh kota Cilegon, yang sekarang, ramai diperbincangkan, tentu saya jauh, lebih muda, kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, di arah-bahan teman-teman yang lain, yang diperbincangkan itu, 10 sampai 20 tahun di atas saya, tapi, kalau berbincang muda, saya enggak muda-muda banget, tapi minimal, kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, saya jauh lebih muda bang, oke, sudah terjawab ya, 37 tahun menjadi anggota di VRD Provinsi, pertama langsung, dari barometer, kabupaten kota tidak langsung, menjadi anggota perlemen di Provinsi, dan, walaupun masih usia muda, 37, namun berpolitiknya sangat tua banget, bang, ini berbicara seandanya, ketika abang, memesan, balio-balio itu, tentunya ada bahasa calon wari kota, seandanya, seandanya, jadi wari kota, jadi wari kota, anggap tahu kota Celegon lah, apa misi-misi yang paling mendasar, untuk kota Celegon, saya ini, kalau mau menyampaikan misi-misi sekarang, maksudnya misi-misi saya diduplikat, menimal, harapan saya seperti inilah kota Celegon, setelah saya, membuat sepanduk ya, billboard calon wari kota itu, banyak yang, tokoh-tokoh yang ketemu sama saya, salah satunya, beberapa tokoh itu menanyakan hal yang sama, apa misi-misi ya, saya nggak bisa membuka lebar panjang-panjang, tapi saya kasih kisi-kisi ya, tentu pertama, karena kita sebagai kepala daerah ya, tentu kita akan menginventarisir, apa sih kilang masyarakat, tapi saya nih bang, saya nggak mau banyak-banyak, skala prioritas itu nggak bisa banyak-banyak, kenapa? karena keterampatasan APBD, keterampatasan waktu, jadi kita ingin bikin, ya 3-5 program prioritas lah, kalau yang umum tetap dijalankan, tapi prioritasnya nggak usah lah, 3-5, kita tanya misalnya apa, yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, misalnya masyarakat kesejahteraan, atau lapangan pekerjaan, kalau lapangan pekerjaan banyak, tentu, kesejahteraan meningkat kan, itu tentu, yang paling dibenahin mungkin itu, dengan pelatihan, nggak cukup bang, dengan magang, nggak cukup, dengan prioritas tenaga kerja lokal, masuk ke pamerik, nggak cukup bang, terus dengan apa? ada keterampasannya, itu pertama, kedua, namanya kisik-kisik, kan dikisik, terus dengan tata kota bang, kita masyarakat Cilugon mungkin, hari ini lihat kota yang, mohon maaf, semeraut, dan tidak ada sudut kota yang mungkin, yang bisa dibanggakan ya, saya pengen ke depan, ya kita sudah mulai menata diri lah, supaya kota kita itu cantik, nyaman orangnya, dan dibanggakan, mungkin ada beberapa sudut, tapi kurang banyak ya, ini yang perlu kita benahin, supaya kota kita itu cantik, sudut-sudut banyak yang cantik, rotoar bagus, jalan lebar, kira-kira itu mungkin yang concern saya, dan yang ketiga, saya lihat memang banjir, banjir ini menjadi problem, dan banjir itu rugi bang, rugi, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, masyarakat was-was tidur, ketika satu orang kebanjiran, dia akan keluar biaya banyak bang, bisa 1 juta, 2 juta, harus membersihin, harus dihibur kerja, harus menggaji orang, apalagi ada terang-terang dikenal lagi bang, apalagi segala macam kan, itu saya kira, bagaimana kita, sekarang 3-5 jam itu, Cilgon, luar banjir, maka harus ada penanganan yang serius, yang konsen, dan menghabiskan anggaran yang banyak, maka itu coba kita akan petahkan, bagaimana petahkannya, nanti saya, ini gisih-gisih aja di rumah, minimal 3 lah itu ya, mungkin kalau nambah lagi, mungkin 2, saya nggak mau banyak-banyak, 12 progras, nggak usah, yang penting selama 5 tahun itu, akan sangat mungkin, itu harus direalisasikan, terlalu banyak kan, kesempatan, waktu, dan anggaran, terbatas bang, seperti itu, oke, tentunya menjadi anggota dewan provinsi, bolehlah, saksa untuk mengkritisi, ataupun mengkontrol, pemerintahan kota, Cilgon saat ini ya, wih nggak apa-apa bang, kan kita pemerintah provinsi itu kan, di undang-undangnya itu adalah, mewakili pemerintah pusat di daerah, dan abang harus tahu, APBD kota kan, dievaluasi oleh pemerintah provinsi, DPRD kota itu SK-nya dari provinsi, wali kota dilantik sama gubernur, karena memang adik kakak lah, kira-kira seperti itu, termasuk, ketika saya reses pun, yang didengar seorang siapa, salah satunya kepala daerah, wali kota itu menyampaikan aspirasinya, kepada pemerintah provinsi, berarti kan kita kakaknya, kira-kira gitu, jadi kalau kakaknya negor keadanya, boleh, ya boleh lah, masa nggak boleh ditegur, jadi kalau anggota DPRD kota, ketika reses adalah masyarakat, langsung gitu ya, ketika dari anggota DPRD provinsi, tentunya, masyarakat boleh, kepala daerah boleh, Dewan Kota boleh gitu, oke luar biasa, oke kan, berbicara untung rugi, berpolitik, tentunya banyak kos yang dikeluarkan, Kang Dede, saya lihat, selalu ke masyarakat, selalu tentunya, tidak hanya, apa, memberikan nasihat lah, nasihat pandangan, tentunya juga harus meninggalkan sesuatu, ya, ketika masyarakat itu memang membutuhkan gitu ya, pertanyaan saya Kang, kerugian Kang Dede selama berpolitik, lalu sebaliknya apa keuntungannya? Pertama gini, memang popularitas itu adalah investasi politik, jadi, nggak bisa kita nilai dengan materi sebenarnya, karena, kalau di politik, kalau orang mencari ketenangan, nggak bahas ketemu di politik, karena orang yang mencari ketenangan, lebih dia silent, lebih dia ngumpet, lebih dia happy, kalau orang nyari kesenak, kalau bukan orang dunia politik ya, tapi orang politik itu, kalau pengen dipilih sama orang, ya harus terkenal, tinggal terkenalnya, mohon maaf, misalnya, salah satu bupati di Indonesia, misalnya, terkenal, karena dia menceraikan istrinya dengan WhatsApp, misalnya, karena itu nggak bagus, atau misalnya, karena, apa namanya, kasus narkoba, atau karena kasus kriminal lainnya, itu kan nggak bagus, kalau kasus seperti itu, atau kasus korupsi, misalnya, terkenalnya kan nggak bagus, tapi kalau terkenalnya, misalnya populernya, karena dengan, tadi dia suka, positif, dia suka bikin konten-konten yang lucu, yang menghibur, atau yang berpolemik, itu kan bagian dari strategi saja ya, atau misalnya, suka bikin, sesuatu yang spektakuler, atau yang sesuatu yang beda, itu adalah bagian dari strategi, jadi, kalau populer itu, apa untung ruginya, pertama, kalau bagi politisi, itu adalah investasi jangka panjang, jadi nggak bisa dikatakan, untung sama rugi ya, kecuali bagi orang, yang tidak suka politik, rugi, terkenal itu, populer itu rugi, kemana-mana dikenal sama orang, kemana-mana bakal didatangin orang, diajak foto sama orang, didatangin sama orang, diminta bantuan sama orang, kalau orang politik, kalau orang terkenal, kalau nggak terkenal, kan nggak ada yang mau, siapa yang mau minta bantuan ke dia, karena nggak terkenal, tapi bagi politisi, itu ada sebuah kebutuhan, karena investasi jangka panjang, nah ruginya tadi, pasti kalau terkenal itu, banyak dipintain sama orang, udah biasa, tapi kalau karena kita itu politisi, yang kayak gitu dinikmati, itu kan bagian dari, apa namanya, proses kita untuk melakukan, ngejar sesuatu, jadi jangan anggap itu bagian dari, bagian dari biaya, itu bagian dari kewajiban, kalau kewajiban itu kan bukan biaya, karena memang harus kita, bukan beban selesai ya, tapi harus kita tunaikan. Jadi intinya, selama ini Kang Dede, menjalankannya, dengan hati dan dinikmati. Oh iya, harus kita nikmatin Pak. Kita undangan sehari, misalnya 10, undangan kita nikmatin aja, datang orang, misalnya, setiap malam, saya nerima tamu, sampai jam 12, ya nikmatin aja gitu. Oke. Terkait, para politisi, para pejabat, mencalonkan daerah segala macam, ada bahasa janji politik. Saya mau minta tanggapan Kang Dede, apa pandangan Kang Dede, terkait janji politik? Saya kemarin nyalon bang ya, jadi anggota DPRD Provinsi, kemarin gak terlalu banyak janji. Saya menjanjikan sesuatu, tidak banyak janji. Tidak banyak, saya menjanjikan itu, yang terukur, yang realistis. misi, jadi gak terlalu banyak. Karena saya bukan tipikal orang yang kejar janji. Makanya tadi, kalau visi-misi saya gak banyak, banyak saya. Saya paling prioritas, pembangunan saya paling 3 sampai 5, udah cukup, 5 itu udah banyak. Bagi saya, 3 kalau bisa disimplekan, 3-3. Yang penting ketika kita menjabat kelihatan, buktinya gitu ya, daripada terlalu banyak janji, misalnya, gak ada satupun yang bisa dirasasikan, kan jadi, jadi apa namanya, pertanyaan masyarakat ya. Jadi termasuk, pada hari ini, kalau bisa ditanya, bagaimana dengan janji? Kalau saya salah satu orang yang tidak suka membar janji, ketika saya berjanji sama masyarakat, sama konstituen, itu janji yang realistis. Realistis dan terukur. Ketika saya jadi, pasti saya bisa menyampaikan, bisa memenuhi janji itu. Jadi kalau misalnya, berjanji, berarti itu terukur, realistis. Kalau janji yang aneh-aneh, yang gak bakal terukur, gak bakal terrealisasi, saya gak bau. Dan saya bukan tipikal orang seperti itu. Jadi kalau janji, harus yang terukur, Bang. Jangan janji palsu, PHB gitu. Artinya, ketika Anda memberikan janji, sampai masa jabatannya tidak terrealisasi, itu sah-sah saja, atau seperti apa? Itu, kalau menurut saya ya, itu memalukan. Memalukan ya? Memalukan. Harus sampai jabatan selesai, harusnya dia gak berani mayaun lagi. Harusnya kita budayakan juga, budaya manu, Bang. Kalau menurut saya ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang, itu sah-sah saja. Karena bagian dari politik, merayu orang sebanyak-banyaknya, misalnya kan menjanjikan sesuatu yang sebanyak-banyaknya, bagi sebagian orang. Tapi bagi saya gak mau. Bagi saya, kalau misalnya kita punya janji, janji itu tidak terrealisasi, lebih baik ngaku, kita gak sanggup, kita gak bisa mundur. Jangan membanding masyarakat lagi. Kalau bagi saya nih, kan setiap orang kan prinsipnya beda-beda gitu, Bang. Tapi kalau saya tipikalnya, kalau memang, apa yang kita janjikan ke masyarakat itu, gak bisa terunaikan, kita harus gentleman. Bahwa kita memang, gak sanggup, gak bisa, sudah cukup sini aja. Oh, luar biasa. Selama menjadi anggota Dewan di provinsi, tentunya banyak yang diperjuangkan untuk Kota Celegon. Dapil Celegon. Bolehlah, Kang Dedek, menyampaikan ke sahabat Lugas TV satu atau dua, apa yang sudah diperjuangkan Kang Dedek untuk masyarakat Kota Celegon. Baik. Pertama, Bang ya, kita kalau sudah kerja di DPRD itu, jadi kerjanya itu memang ada yang kita perjuangkan yang tingkat kota, ada yang memang tingkat komisional. Kalau komisional yang kita perjuangkan itu seluruh kabupaten kota merasakan itu ya. Salah satunya adalah, ketika saya jadi anggota Dewan, banyak datang ke saya, khususnya Celegon, para guru sekolah SMA, SMK swasta, dia minta ada perhatian dari provinsi Banten. Langsung waktu itu, kita dalam beberapa rapat di Praksimo Pendukomisi, saya sampaikan, termasuk di Badan Anggaran waktu itu, saya bilang provinsi Banten itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya adalah, SMA, SMK swasta ini tidak ada bantuan, khususnya gurunya. Kalau bosnya ada, tapi gurunya tidak ada. Waktu itu oke, 2019 kita bahas, 2020 tidak bisa, Alhamdulillah kemarin terrealisasi 2021 sampai hari ini, 2023 masih terrealisasi ya, 2020 sampai 2022. Itu sekarang 2021-2022 ya, hari ini terrealisasi itu. Itu untuk komisional, di Badan Anggaran kita anggarkan, supaya seluruh SMA, SMK, guru swastanya, dapat perhatian dari pemerintah provinsi itu pertama. Kedua, apa yang dibawa ke Siligon? Kalau dibawa ke Siligon, Bang, tahun 2020, saya jadi anggota depan Provinsi Banten, 2019 ya, saya datang ke Pak Wali Kota waktu itu, Pak Edi, Pak Edi apa yang dibutuhkan? Beliau minta waktu itu, suksesi jalan lingkar utara. Kalau lingkar utara itu, kita bisa bantu apa ya? Infrastrukturnya, oke waktu itu ya. Apa yang dibutuhkan? Dananya saja, biar kita belanja. Waktu itu, anggaran saya dorong, Bang, sampai 45 miliar. Saya dorong, untuk jalan lingkar utara. Karena minta duitnya ya, waktu itu. Kita dorong. Itu udah luar biasa, Bang. Karena Siligon itu disamaratakan, bahkan dilebih. Kabupaten kota yang lain ada yang 40 miliar. Kita kabupaten kota yang cuma 3 anggota Dewan, itu melebihi kabupaten yang 4-50 anggota Dewannya. Bagaimana saya jungkir baliknya coba, di gubernur di badan anggaran, supaya Siligon dilebihkan anggaran bantuan keuangan. Itu salah satu yang saya kira, bagian dari, walaupun cuma satu-satunya kemarin, Bang. Ya, kemarin itu saya satu-satunya di badan anggaran. Dari 3 orang, nggak ada yang di badan anggaran kemarin itu. Bahkan saya coba berjuang salah satunya itu. Dan itu berlanjut sampai tahun 2021. Kalau 2022, saya udah nggak berjuang lagi, karena pahalinya juga nggak banyak minta ke saya. Ya, kita coba jalan di sisi yang lain ya. Terus infrastruktur, Bang. Harus kita akuin, sejak COVID-19 2020 sampai 2022, APBD kota itu tersedot ke penanganan COVID. Infrastruktur banyak yang rusak. Alhamdulillah, selama tahun 2020 sampai 2022 itu, hampir seluruh kemurahan, saya kasih infrastruktur dari provinsi. Walaupun bukan kewenangan provinsi. Itu kewenangan kota, Bang. Jalan-jalan lingkungan itu. Tapi saya paksa, saya bilang nggak mau tahu, ini pemerintah kota kesulitan. Karena nggak ada anggaran, baru dana DPWK kan digeserkan ke dana RW. Jadi pembangunannya, sektoralnya sektoral RW. Program sanira. Jadi akhirnya yang dulunya pakai DPWK itu, nggak berlanjut ke kebangun. Banyak sekali aspirasi dari kelurahan itu yang nggak kebangun. Kita dorong. Yang itu kewenangan kota, saya minta dibantu. Baik, Pak Dewan, kalau sifatnya bantuan, kita bisa. Tapi kalau sifatnya mengambil tanggung jawab, nggak bisa. Nggak usah, kita bilang. Kamu ngebantu aja. Kalau misalnya di situ ada satu kilo, kita bisa bantu berapa? Bantu aja, saya bilang. Nah, itu hampir seluruh kelurahan. Kota Cilbon, kita dorong infrastrukturnya. Ada yang drenase, ada yang lingkungan, ada yang hot mix, ada yang beton, ada yang balai warga, segala macam itu. Itu bantuan dari? Provinsi. Apa nama bentuk-bentunya itu? Bentuknya itu ada yang... Apa namanya? Apa masuk ke... dana salira gitu? Bukan. Oh, nggak. Di luar... Di luar-luar itu. Itu anggarannya masuk ke ini. Masuk ke langsung di dinas. Langsung dinas provinsi. Dinas yang berkaitan? Berkaitan. Cuman kita yang usul ini. Siap. Supaya di sini butuh ini. Di sini butuh ini sesuai dengan kebutuhan. 43 kelurahan kota Cilbon? 43 kelurahan. Bahkan ada yang satu kurang bertahun berturut-turut dapat. Terakhir misalnya, kemarin, kelurahan Ciwudus, tempat dinas saya, meminta penanganan sampah. Kita butuh motor sampah. Saya usulkan ke provinsi. Harus dikasih. Satu-satunya. Satu-satunya dari 43 kelurahan, hanya kelurahan Ciwudus yang minta sampah. Dan saya kawal, dapat. Oke. Sepasar sampah. Luar biasa. Banyak lagi ya, yang coba itu, kira-kira dua hal itulah yang coba saya perjuangkan ya. Dan alhamdulillah ada hasilnya. Seperti itu. Oke. Tentunya tadi, Kang Dedek Rwana telah menyinggung sampah. Tadinya, saya ingin berkayak juga nih. Kota Celegon itu menjadi kota pengelolaan sampah. contoh pengelolaan sampah yang terbaik, di mana sampah itu sudah bernilai. Ya, nilai percantuan. Namun, namun, yang kita cari di Google, itu kota Celegon belum pernah mendapat Adipura. Namun, langsung menjadi contoh kota percantuan. Tentunya ini gebrakan yang bagus, kalau berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Selaku anggota DPRD Provinsi, tentunya, bisa melihat apa yang ada di pemerintahan kota Celegon saat ini terkait pengelolaan sampah ini. Ya, baik. Pertama, terkait dengan pengelolaan sampah menjadi, apa namanya, bahan baku, co-firing ya. Saya sih sangat apresiasi ya. Artinya, yang tadinya sampah itu menjadi masalah, tapi hari ini menjadi sesuatu yang menghasilkan uang. Itu perlu saya apresiasi. Itu inisiatif yang keren ya, dan berprestasi, dan menjadi contoh dari berbagai daerah. Dan itu mungkin harus terus dilakukan dan mungkin bisa diperbaiki di tingkatan lebih besar lagi. Itu pertama. Kedua, kenapa kita menanganin sampah, sampah dibuat co-firing, tapi tidak pernah penyakit penghargaan Adipura ya. Memang agak berbeda, karena Adipura kan terkait dengan kebersihan, kebersihan, lingkungan kota. Memang kota kita ya berantakan ya, dan tidak menjadi fokus saya kira. Tidak menjadi fokus pemerintah daerah, baik yang waktu sebelumnya maupun sekarang. Ini mungkin, ke depan memang, kalau kotanya lebih tertata rapi, jalan-jalan kota jadi lebar, rotornya makin bagus, makin cantik, ya baru kita fokus bagaimana Adipura ya. Tapi kalau sekarang memang agak sulit bang, untuk menjadikan Cilegon mendapatkan menghargaan Adipura ya. Karena ya dari, lihat agak drenas itu di jalur kota misalnya, protokolnya berantakan, sering banjir, sampah di mana-mana, memang agak-agak sulit. Tapi memang, yang terkait dengan pengelolaan sampah itu, tidak ada korelasinya sebenarnya, karena beda ya, beda-beda lininya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, Kang. Pemimpin suatu daerah itu harus dipasangkan. Orang berpolitik dan birokrat. Kalau pandangan Kang Dedy seperti apa? Kalau sama-sama politik, ya contohnya kota-kota disama-sama politik ya, adalah bahasa, jalur ini, jalur B, akhirnya gitu. Kalau bagi saya, sebenarnya bang, sebenarnya, tadi karena politik sudah dinamis ya, jadi pernikahan itu memang kadang-kadang ada juga pernikahan yang eksiden, baik eksiden ya. Ya orang nggak disukai, tapi karena memang kebutuhan, kebutuhan tiket bisa juga sesama politik. Tapi memang sebaiknya, memang sebenarnya ya, sebaiknya kalau pernikahan itu maupun sesama partai politik, maupun beda partai politik, kalau sudah satu visi, satu misi, tujuannya adalah sama, membangun kota Silegon, membangun masyarakat, saya kira beda partai nggak ada masalah. Cuman kalau sudah berbeda, kepentingan itu yang membuat retak. Cuman memang lebih rentan, kalau pasangannya itu dari partai politik juga memang agak rentan kemungkinan untuk dia, bahasanya berbeda pandangan di tengah jalan. Tapi kalau misalnya dia birokrat, tapi jalangan salah bang, di beberapa daerah banyak yang ngambil dari birokrat, mantan birokrat, tapi berseberangan. Karena mantan birokratnya misalnya, selain ngatur, dia punya visi yang lebih besar lagi, dia punya target yang lebih besar lagi, itu banyak berseberangan. Tapi guncinya sebenarnya bukan antara birokrat dengan non-birokrat atau politik dengan non-birokrat. Sama-sama misi? Sama-sama satu visi. Kalau visinya sama, ingin membangun masyarakat, itu dulu yang dikedepankan. Urusan yang lain-lainnya, kata Soekarno itu diselesaikan dengan tempo singkat-singkatnya, yang penting kan? Yang penting tujuan utamanya adalah merdeka dulu. Yang penting tujuan utamanya adalah membangun Cilegon dulu. Kalau urusan hal-hal teknis, berdiobrolkan lah. Jangan sampai membuat kegaduhan atau buat masyarakat yang melihat kan kurang sakap ya, kurang santai. Kalau saya sih, bagi saya, dengan siapapun yang penting, kalau kita mau nikah itu, ya visinya sama apa enggak. Tapi kalau visinya enggak sama, jangan. Terima kasih, Kang Didi Rana. Mungkin yang terakhir, kelasin statement, Acara program kita, Suara Politik. Ya, baik. Buat pemirsa logasi benda manapun, berada ya. Ini suara aspirasi politik ini sangat keren, saya kira. Dan tujuan berpolitik itu bagi saya adalah ibadah. Bagi saya, tujuan berpolitik itu adalah berbuat yang baik ya. Tanpa berpolitik pun, sebenarnya kita banyak jalan untuk berbuat baik itu. Jadi ketika kita berpolitik, jarang dijadikan beban, tapi menjadi kewajiban. Beda, kalau beban itu menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Tapi kalau kewajiban, memang harus ditunaikan ya. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari ihtiar saya untuk membangun Cilegon, untuk membangun Banten, mudah-mudahan masyarakat Cilegon khususnya, Banten pada umumnya, bisa lebih maju, bisa lebih sejahtera, bisa lebih bahagia lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kang Didi Rana Putra, JRP. Oke, Sahabat Lukas TV diberikan bincang-bincang kami jangan program suara politik. Ini yang pertama narasumber kita, yang perdana ya. Mudah-mudahan nanti para politik yang ada di 18 partai boleh kita undang dan berkenan. Tentunya sangat kami apresiasi. Untuk inti sari, saya serahkan kepada Pak Pelangkot. Ya, terima kasih, Bang Badia Sinaga. Sahabat Lukas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita sehari ini. Semoga semua menjadi manfaat dan pencerahan buat kita semua tentunya. Di sini Pak Pelangkot menangkap beberapa benang merah. 43 kelurahan di Cilegon hari ini hanya diwakili dua orang di Dewan Provinsi. Sensasi dan popularitas perlu adanya dalam politik. Popularitas adalah investasi politik. Tokoh muda sama haknya untuk sebuah kursi. Kursi C1 C2 memang hak semua masyarakat Cilegon. yang terpilih. Dan siapapun nanti yang duduk di kursi ini seharusnya siap tepati janji dan dikritisi. Dan yang terakhir siapapun C1 dan C2 nanti harus SDMJ siap tepati masalah janji. Sampai jumpa di sesuatu berikutnya. Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!